Ketika terjadi hal yang berkenaan dengan umat yang sebenarnya tidak ada terjadi sebelumnya Maka terjadi beberapa pandangan-pandangan yang menghasilkan beberapa amalan-amalan Pada asalnya bahwa peringatan tahun baru sebenarnya bukan masalah baru Di zaman Nabi SAW, orang-orang Faganism, orang-orang Romawi juga sudah menjadikan momen ini sebagai momen yang diperingati Dan ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang di Madinah memperingati hari raya mereka Lalu Nabi SAW mengatakan Allah sudah mengganti untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripadanya Maka metode Nabi SAW bukan dengan membuat acara atau kegiatan keagaman tandingan di hari-hari tersebut Tapi Nabi menghilangkan sama sekali itu Kedua sikap kaum muslimin hari ini yaitu dengan membuat acara tandingan seperti muhasabah atau zikir malam tahun baru Yang tentu kita tidak ragukan tujuannya adalah tujuan yang baik Supaya anak-anak muda secara khusus tidak berkeliharan, dia tidak menghutuskan kembang api dan sebagainya Yang kedua mencuhekin saja Artinya tidak terjadi apa-apa Tidak menghidupkan sama sekali malam tahun baru ini dengan acara dan kegiatan Ya kecuali yang memang sudah biasa rutin yang misalnya ada kajian rutin Kita tidak berhenti juga ngaji itu tidak ada masalah Tapi tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk menghidupkan sebagai cara tandingan Ini sedikit sebanyaknya akan membuat kesan bahwa malam tahun baru itu ada sesuatu Walaupun tujuannya baik tadi Tapi sebenarnya zahirnya walau'alam tidak sesuai dengan sikap Nabi SAW Justru Umar bin Khattab r.a menyuruh kita menjauhi tempat-tempat peringatan acara-acara hari raya orang-orang yang di luar Islam Karena takut murka Allah turun lalu kita kena dengan musibah tersebut Oleh sebab itu yang terbaik hari ini adalah bukan dengan membuat acara tandingan Tetapi adalah dengan menganggap hari malam tahun baru tidak ada apa-apanya Tapi kalau memang kebiasaan untuk mengaji Wirit misalnya kajian pada malam itu juga tidak berhenti Jadi seolah-olah memang tidak terjadi apa-apa Tidak ada kelebihannya malam itu Tapi kalau kita hidupkan dengan zikir, hidup dengan ini Ini nanti menjadi sebuah ibadah lain lagi Bahwa ada namanya zikir tahun baru muhasabah Malam tahun baru hanya menambah bin abaru dalam agama Zikir, tidak memang hari raya itu memang untuk main sebenarnya Makanya hari raya orang Islam itu adalah hari idul fitri dan idul adha Karena Nabi katakan hari raya itu adalah hari makan, hari minum dan hari bergembira Tidak boleh kita bersedih hari itu Maka ibadahnya sebentar saja Selain itu makan, zikrullah Itu yang khusus tidak banyak Dibuatkan bebas gitu ya Yang muqayyat sedikit Sebab itu saya menghimbau saudara-saudaraku semuanya Kita cuekin saja malam tahun baru ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!